Sederhana sih, tapi sebaiknya dipahami secara mendalam. Jika podcast radio episode kemarin dengan topik faktor perusak persahabatan sepele tapi bahaya, kalian bisa cari episodnya di halaman podcast radio guys. Nah, kali ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana persahabatan kalian itu dapat ditolong guys. Karena kita akan memberikan tips sederhana agar persahabatan kalian makin kuat. Jangan lupa mendukung kami dengan subscribe dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Kembali menemani kalian dalam podcast radio dengan tema bagaimana merawat persahabatan kalian. Jadi ada beberapa tips yang akan kami sampaikan kepada kalian bagaimana cara sederhana untuk menguatkan hubungan persahabatan kalian. Seperti yang beberapa hari lalu di episode sebelumnya, itu faktor yang merusak persahabatan. Nah, sebelum persahabatan kalian rusak, atau mungkin ada tanda-tandanya, kalian bisa menyimak ini dulu guys. Oke, check it out. Hubungan persahabatan kalian yang ngerat itu memang tidak terjalin begitu saja guys. Ada banyak proses yang perlu dilalui dan tentunya nggak mudah. Benar nggak guys? Kalian punya persahabatan itu punya histori dan setiap orang itu punya perjalanan masing-masing. Nggak mungkin nilai atau persahabatan si A sama si B itu teman yang lainnya, atau mungkin dengan Mimin Freddy, itu sama ceritanya. Pasti akan berbeda. Nah, untuk menguatkan hubungan persahabatan yang sudah terjalin, tidak perlu memikirkan hal-hal rumit guys. Apalagi yang memusingkan kepala kalian. Ada baiknya kalau kamu coba menerapkan 5 tips sederhana ini, sehingga persahabatan kalian dapat makin erat. Oke, baik. Kita akan langsung masuk aja guys ke yang pertama. Mulailah mengenal pribadi masing-masing dengan sikap apa adanya. Jadi yang selama ini mungkin belum mendalam. Mulai cerita-cerita seperti itu ya. Sebenarnya, kamu perlu mulai untuk menguatkan hubungan persahabatan dengan mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Tak hanya itu guys. Mengenal pribadi masing-masing juga perlu dilakukan secara jujur. Dan apa adanya. Ini artinya perlu ditegaskan dulu untuk menjauhi sikap menggurui antara satu sama lain. Sebaiknya segala proses dan pengenalan perlu dijadikan sebagai tujuan untuk belajar bersama ke arah yang lebih baik guys. Nah, jika kalian sudah mengenal nih satu sama lain secara pribadi maksudnya. Kalau sahabat itu kan tidak ada lagi rahasia diantara kalian. Yang kedua atau berikutnya kalian coba saling curhat dan berbagi kisah yang dilakukan secara seimbang. Jangan sampai misalkan cuma si A aja yang ngomong terus. Si B dan si C. Kalau kalian memang bertiga atau demikian seterusnya. Tidak seimbang guys. Jadi coba kalian berbagi kisah dilakukan secara seimbang. Itu maksudnya. Jadi seberapa sering kamu curhat-curhatan dan berbagi kisah pada sahabatmu. Begitu juga sebaliknya seberapa sering sahabatmu curhat dan berbagi kisah padamu. Hal ini sebaiknya diperhatikan sebab ada hubungannya dengan erat. Tidaknya hubungan persahabatan kalian itu harus lebih mendalam lagi. Selain itu curhat pun sebaiknya dilakukan secara seimbang dan tidak terlalu berlebihan. Justru curhat yang dilakukan secara tepat akan memberikan dampak positif bagi kalian masing-masing guys. Dengan demikian ikatan persahabatan pun akan semakin kuat dan sehat. Dimana menurut kalian? Coba ceritakan di kolom komentar. Jika ada salah atau ada sesuatu yang kalian ingin tambahkan guys. Dan yang berikutnya yaitu menghargai kelebihan dan kekurangan satu sama lain dengan tulus guys. Jadi itu yang sangat sulit ya. Mungkin di hubungan suami seri juga seperti itu di hubungan anak orang tua atau orang tua ke anak juga gitu. Jadi menghargai prestasi atau mungkin kata simpelnya memuji. Ya memuji ini salah satu hal yang sepele tapi sangat sulit keluar dari mulut kita. Bahkan kadang-kadang cenderung kita menghina. Misalkan anak kita atau sahabat kita melakukan prestasi. Wah dasar loh. Langsung bodyshaming deh. Mimim Freddy tidak cerita disini. Nggak disebutkan gitu ya. Nanti kena sensor. Kekurangan dan kelebihan masing-masing sudah seharusnya diketahui. Lalu sesudah mengetahuinya. Hal apa yang sebaiknya kalian lakukan. Ya sebaiknya masing-masing perlu menghargai kekurangan dan kelebihan sahabatnya. Dan ada kelebihannya silahkan dipuji atau disampaikan. Menerimanya sebagai keunikan masing-masing pribadi. Dan berusaha bersama untuk mengembangkan diri. Agar bisa menjadi lebih baik lagi guys. Baik kita akan masuk ke berikutnya. Menghargai dan mengataui dengan jelas batas privasi masing-masing guys. Jadi walaupun sahabat sih sahabat. Tapi privasi itu jangan main nyelondong boy ya. Istilah anak-anak ABG. Untuk menguatkan hubungan persahabatan perlu juga tahu batas-batas yang tidak boleh dilewati. Sebagai bentuk menghargai satu sama lain guys. Salah satunya adalah batas privasi yang harus dipahami dengan baik. Setiap orang punya privasi masing-masing. Tentu kamu juga punya privasi yang juga perlu dihargai dengan rasa hormat guys. Termasuk privasi sahabatmu sendiri. Hargailah privasi. Meski kamu merasa sudah sangat dekat padanya. Tentu kamu juga ingin privasi semu dihargai dengan baikan. Jadi mulailah saling menghargai. Dan yang terakhir adalah menghabiskan waktu bersama untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat guys. Sebenarnya hanya dengan menghabiskan waktu bersama saja secara tidak langsung juga membantu menguatkan hubungan persahabatan. Yang perlu diingat adalah menghabiskan waktu bersama itu perlu dilakukan secara positif dan bijaksana. Dengan begitu kenangan yang baik juga akan tercipta seiring dengan menguatnya persahabatan kalian. Jadi pada dasarnya menguatkan hubungan persahabatan tidak serumit yang kamu bayangkan. Dengan cara-cara sederhana pun dapat dilakukan asal ada niat yang benar-benar terus. Semoga semua tips yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat memperarat persahabatan kalian satu sama lainnya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kami di sini dengan senang hati kami dapat menyambut kalian guys. Baik sebelum menutup podcast ini kami sangat membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini. Dengan mengklik tombol subscribe-nya jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!